Saudara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku beruntung memilih hengkang dari Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Pengakuannya itu kini ditanggapi oleh PKS dan Nasdem. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, menyentil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan menyebut bahwa Koalisi Perubahan bukan untuk mencari kursi menteri. Pernyataan itu disampaikan Ali untuk merespon pernyataan AHY yang menyebut partainya bakal hancur lebur jika saja tidak keluar dari Koalisi Perubahan. Adapun Demokrat sebelumnya tergabung dalam Koalisi Perubahan bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Tetapi mereka hengkang setelah Anies Baswedan memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mohaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Ali mengatakan orientasi Koalisi Perubahan berbeda dengan Partai Demokrat. Mencermati pernyataan AHY kemarin, dia menilai bahwa Partai Demokrat memandang yang terpenting bergabung ke pemerintahan. Dia juga meminta kadernya berbesar hati meskipun capaian pemilihan legislatif pada pemilu 2024 tidak maksimal. Menurut dia, Koalisi Perubahan memiliki tujuan mengajak masyarakat membangun gagasan dalam membangun Indonesia. Meskipun Anies Mohaimin tidak berhasil memenangi pemilihan presiden, Koalisi Perubahan merasa berhasil secara politik karena mampu mengantarkan Anies menjadi trendsetter atau pencipta trend baru dalam perpolitikan nasional. Di sisi lain, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR, Jazuli Juwaini menganggap wajar jika Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono kini senang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo-Supianto. Sebab saat ini Prabowo menang pemilihan presiden 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Hal itu dikatakan Jazuli merespon pertanyaan soal AHY yang mengatakan Demokrat hancur lebur jika masih di koalisi yang lama. Koalisi yang dimaksud adalah Koalisi Perubahan Pengusung Anies Baswedan. Jazuli lantas mengatakan pilihan koalisi di pemilu adalah hak masing-masing partai. Dia menyebut bahwa semua partai berhak bergabung ke koalisi yang membuat mereka nyaman. Lebih lanjut Jazuli mengatakan PKS saat ini fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK.